Terima kasih Terima kasih Apa kabar? Kalian berdua? Mantet sih gak usah ditanya Mantet sih masih full senyum ya Kemarin dia tidur dengan pialanya Kalau mana ini gimana? Melihat Melihat Tapi tim Indonesia yang angkat piala Apa tanggapan ini? Tanggapannya ada 2 persi 2 persi? Silahkan Sejelaskan Jadi yang mana dulu yang pengen tau nih? Silahkan Yang mana aja terserah Yang menurut coach mana dulu nih? Kalau tadi dibilang tanggapannya gimana Kita kan Indonesia menang Ya Seneng banget Seneng banget Hujur Tapi gue ngomong seneng banget Ini di luar X Gue EFOS X EFOS? Bentar Di luar Oh di luar EFOS Di luar EFOS dong Oke Bukan maksudnya lu keluar EFOS? Bukan Maksudnya di luar Iya Gue ngomong seneng banget Di luar EFOS jujur Oke Gue apalagi mantet Bener Berarti kan ada storynya kan Mantet Ada progressnya gitu Gue syukur banget lah Menang Apalagi di Jadi Di tuan rumah kan Kemarin kan Terus Indonesia Satu ke dua gitu kan Sama Freestrider Gue Wah Akhirnya Indo dapet Piala lagi gitu kan Apalagi yang mendominasi kan Thailand Betul Oh kita bisa nih Kata FF kita jadikan Ya Seenggaknya kan Ada Secah harapan Tim-tim lain juga kan Ada semangat lagi ya kan Betul Betul FR aja yang tadinya Gak Gak expect gitu kan Bisa gitu kan Nah tapi Kalau Itu jawaban di Jadi luar EFOS Oke Kalau di EFOS sendiri Jadi jujur Gue itu rungkat Pusing Pusing seperti apa Mungkin bisa dijelasin Sebelum kita belok Ya kalau Kalau gue udah Pusingnya tuh udah Banyak banget lah Kalau dari sudut Pandangnya tuh Gak cuma ngeliat Sudut pandang aja Gak dari player Sama game aja Maksudnya Iya Gak Gak perlu ngeliat Ya mungkin orang Di luar kan Ya cuma Ya udah gagal Aja gitu kan Pusingnya gitu kan Padahal mah ada banyak hal lain Oke 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 Gue jelasin dulu ya Ini jelasin nih Silahkan Panjang nih soalan Gak apa-apa Silahkan Kapan lagi Kita punya banyak waktu Nah Misal nih Kalau di Ya buat Scene apa Di scene Circle Free Fire nya juga gitu kan Bagus kan Gak melu semua disikat sama Epos Epos Betul Betul Nah Apa Biar Tim-tim lain juga Yang tadi gue bilang itu kan Yang gak hopeless Gitu kan Masa iya Entertain nya diambil epos Juara nya diambil epos semua Story nya diambil epos lagi ya kan Semuanya ke epos Iya Nah kalau di luar itunya Ya makanya gue Tadi Dalam arti gue ya Seneng banget nih Kalau Apa Apalagi Mantet yang ada progress nya Gitu kan Apa Dia bener-bener inilah yang gue liat kan Mantet Apa Serius gitu Nah Apa Yang Disayangkan tuh Ini Apa ya Ini jadi gue curhat nih Gapapa 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 Ini behind the glue wall Behind the glue wall Di balik glue wall Yang orang gak liat ya Yang orang gak liat ya Oh ini jadi Keluh kesah gue nih Gapapa 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 Kalau gak judul kita ganti aja Keluh kesah Free Fire Behind Dimana Behind Lanjut 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 Tadi sampe emang sih Keluh kesah lo Jadi Johan Keluh kesah gue Ya jadinya Yang disayangkan nih Ini tuh Netizen-netizen itu Yang gak melulu semua tentang EPOS Disana tuh ada tim-tim lain Betul Ya misalkan kemarin Ses juara FF juara Gitu Ya support mereka juga Oke Gitu kan Ya support mereka juga Ya jujur lah Gue Kayak Ngerasanya Gue gak seru aja Misalkan supporter-supporter gue doang Gitu kan Ya kurang ini Kurang jadinya Kurang seru Gitu kan Ya Gue gak menafik juga ya Memang gedeg Kalau misalkan ada hujatan-hujatan juga Ya Gedeg lah pasti Pasti Tapi Tapi ini emang yang Yang salah tuh Ini nih Sebenar tuh yang Salah tuh netizen Gue mau nyalahin netizen Oke Gimana 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 Mau nyalain kayak gimana Gimana Netizen-netizen itu tuh Netizen Itu disensor Bahkan kita semua tahu nih Kalau bisa Tim Indonesia Jangan sampai nabrak Cuma Karena Coincidence aja Akhirnya ketemu satu sama lain Lu sebenernya Kalau misalkan ada fansnya Ivos yang kayak gitu Lu mau gak sih Nah Apa Yang nyalahin Jadinya nyalahin tim lain Gitu Bukannya bikin Ivos Jadi berbenah Gitu Ngerti gak Iya sih Tapi Emang kesel juga Kalau ada yang kayak gitu Nah Mungkin Dari kalian berdua Sering-sering buat Ya Konten-konten edukasi Harusnya gimana Cara yang benar dan baik Mengiring opini Gitu kan Oh iya Oke 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 Nah Ya kita juga Gak bisa sih Nyalahin sepenuhnya netizen Kita kan berbagai Suku bangsa Ada juga Yang ngehujat Yang ngatain Itu tuh Bercandaan Kita kan gak tahu Atau candaan Misal Lu bilang Janco di bonek Kasar banget Oke Tapi kalau lu di daerah Misalkan Jakarta Atau di daerah Misalkan Bogor Halus Halus biasa aja Apaan sih? Misalnya orang tua Yang gak Ngedenger juga Biasa aja Mungkin kalau di Mana? Di Surabaya Wah lo udah Kasar banget Iya Tapi sebenernya Gak bisa disalahin Netizen juga nih Tapi ada aja Kadang yang bikin keselnya tuh Udah komen kan Panjang lebar Gitu kan Channel saya banyak tuh Komenan-komenan ini tuh banyak Lo tuh cuma lihat di depan layar doang Nah Nah ini diususkan untuk netizen yang selalu melihat dari satu sudut pandang aja ya Guys Coba dikurang-kurangin kalian harus tahu kenapa tim ini bisa menang Kenapa kalah Perjuangannya seperti apa Perjalanannya seperti apa Nah itu sedikit dari mana yang tentang netizen Semoga kalian juga bisa berkaca lebih jauh Betul Sebelum berkata-kata gitu Betul Mungkin Ajiswan ada pertanyaan buat Bang Mantet Soalnya dari tadi dia cuma ngeliatin piala aja gitu Iya Dia masih menikmati momen Saya ini kepikiran mau jadi host juga kayaknya Kenapa jadi host Nah mungkin ya pertanyaannya langsung ke Bang Mantet nih Kalau tadi kita udah denger sedikit dari Bang Manai Kita coba belak dulu ke Bang Mantet Bang Mantet Menurut lu Untuk jadi seorang coach yang baik Itu apa aja sih yang harus dimiliki Gitu Karena gue ngeliat progres lu kan nih Dari bener-bener dari nol Bareng-bareng sama anak-anak gitu Lu cuma rombak sedikit banyak doang Tapi Di lain itu semua Di samping itu semua Apa sih yang harus Orang banyak tau Jadi coach yang baik tuh harusnya seperti apa Progresnya seperti apa Progresnya Iya Kalau dari Saya pribadi sih Pas masuk ke season 2 pertengahan itu Kan emang Anak-anak tuh udah bareng kan Lama sama Saya waktu Di komunitas ya Cuman Pengalaman sebagai coach itu belum ada Belum ada Belum ada Karena kan harus belajar banyak Dari situ Muncul lah rasa Kemauan Pengen belajar terus Terus-terus-terus Kok si ini kayak gini Si base kayak gini Dan bahkan kan ada beberapa circle Yang coba ah masuk Gitu Oke Kita belajar ilmunya dari situ Mereka banyak Ngasih masukan Ya kan Kasih Apa sih namanya Sudut pandang Yang berbeda-beda ya kan Tapi Enggak semuanya yang diambil Gitu Cuma beberapa yang sekiranya Cocok nih buat gue nih ya kan Gue ambil gitu Misalkan contohnya gini Dulu kan gue deket banget tuh sama Fudin Di season berapa ya Banyak juga kan Karena temen Mungkin ya Fudin tuh salah satu temen gue waktu itu Di season Tiga lah Ya season tiga Gue banyak Banyak berbicara sama dia Banyak ngobrol Ya kan Sampai dimana Gue ambil ilmunya dia Apa yang bagus Dia bilang itu Sebagai seorang gitu Coach itu Lo harus bisa ngebaca Karakter anaknya masing-masing Ya kan Karena kan beda kepala Beda sifat Dari situ Gue belajarlah Dan paling penting juga Bisa berinteraksi juga Kepada playernya Karena kenapa Karena ini loh Interaksi ke player itu Kan kadang Ada yang player yang Pengen diturutin Ada juga yang gak diturutin Ya jadi suka-sukanya aja Betul Nah dari situ Dan disitulah bentuk Namanya kedisiplin Kedisiplinan juga Dan bentuk chemistry juga Jadi banyak hal yang harus Dipelajari sih Untuk jadi seorang coach Nah ini menarik nih Lo bilang kan Player itu beda-beda kepala Nah sebagai coach yang baik Karena player ini Punya moodnya masing-masing Ada yang bisa nurut sama lu Ada yang enggak Coach itu sukses gak Dibilang sukses Kalau misalkan Semuanya harus nurut sama lu Dan mereka semua nurut Itu sukses Atau suksesnya Dengan cara yang berbeda Tergantung Tergantungnya itu Dalam arti kata gini Playernya ini Sebenernya itu Nur kepada coachnya Takut Atau Cuman sekedar Menurut aja gitu Jadi kan Ada nih player Wah suruh-suruh gini-gini Gini-gini ya kan Medianya Ntar aja bang Gini-gini aja kan Banyak juga Itu juga terjadi sama player gue Tapi kan Seiring berjalan waktu Ada pola pikir yang terbuka Yang paling penting adalah Merubah mindset mereka Merubah mindset mereka Yang tadinya Cuma sekedar main game Ini kan kita kerja loh Kita tuh di esport itu Bukan sekedar main game Lu tuh digaji Lu tuh dikontrak Jadi tuh profesional Nah dari situ tuh Mereka udah mulai belajar Ya bang Lu itu player Gue coach Jadi mau gimana pun Karena kan deskripsi Sebagai coach itu kan gini Kalau menurut saya primladi ya Kalau gue punya primladi itu Coach itu Dari yang tidak bisa Menjadi bisa Dari yang bisa Menjadi lebih bisa Jadi itu yang harus diperbaiki Kebanyakan orang kan Cuma sekedar coach Cuma menyusun strategi Apa yang mereka mau Apa yang mereka berjalanin Dan disitu tuh Improvenya Kadang kita keliatan Ada yang bagus Ada yang gak juga Nah ini juga mungkin Salah satu info ya Kenapa bisa Bukan bisa Malah banyak banget Kejadian di lapangan Yang seperti ini Karena menurut gue Esports di Indonesia juga Masih prematur Terlalu cepat Growthnya gitu Jadi kayak Player-playernya tuh Belum tau Kalau jadi pro player itu Seperti apa Esports secara tim ya Secara tim seperti apa Secara lu kontrak itu Secara apa Kalau di luar negeri Ketika lu tanda tangan Sebagai pro player Lu udah tau Apa yang lu harus lakukan Bagaimana Kewajiban dan yang Tidak harus dilakukannya Karena di Indonesia ini Masih terlalu prematur Tapi Seiring berjalannya waktu Gue setuju sama Mantet Salah satunya Gue gak bakal bohong Playernya Mantet adalah Player-player yang sangat Behead Oh iya Sepakat Itu semua pasti Ada progresnya dong Ada harga yang harus Dibayar juga gitu Itu waktu Waktu mereka grinding Dan mereka tetap Stay dengan roster itu Menelan Pil pahit Hashtag 2 Berapa season Nah Gue punya pertanyaan lagi Ke Mantet Sebelum nanti connect ke Manai Kemarin ada apa di Instastory Sama Manai Kenapa tuh Kenapa Bener kata si Manai Netizennya kemengatan Kenapa Sebenernya apa ya Gue tuh Bukannya apa ya Kalau di Instagram kan mungkin Kita kagak berjauhan ya Bener Gak bertemu sama satu sama lain Tapi kan kalau misalkan Kita di panggung ketemu Ya gue mau sama dia Biasa-biasa aja Cuma netizennya Ya apa sih Langsung pada nyerang nih Rame nih Goceng Ya Allah nih boceng Apa begini amat ya Itu yesal hari pertama ya Sebelum 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 ESL Sebelum ESL Sebelum Oke Sebelum ESL Yang paling parah Yang sampai Kena banget ke lu tuh apa Yang dia bilang Season lalu mungkin ya Gue bakal berkaitan Sama season lalu-lalu Karena kenapa ketika gue bermain Anak-anak gue bermain Dan mungkin ya Posisi gue tuh lagi di atas IPOS Dan gue bikin story Dikata caper Aduh Jadi kalau lu di atas Bikin story dikatanya Caper Ataupun ya kan rotasi ketemu IPOS Nabrak ya Misalkan tim gue menang Dikata caper Begitu aja Sesimpel itu padahal Oke Padahal gak ada maksud Gak ada maksud juga Kalau gue jadi dia juga Malas banget ketemu sama IPOS Bener Kalau bisa jangan ketemu dulu Di early game ya kan Iya bener Tapi lu Nay Menyikapi yang kayak gitu Kayak gitu kan Mostly orang-orang yang Gak dateng ke offline ya Yang offline-offline kan Justru malah yang asik-asik Lu ada pesen gak sih Buat yang mungkin masih pada Nge-hate-nge-hate kayak gitu Tapi sebenarnya dukung lu Tapi berlebihan begitu Gitu loh Ya jadi Serba salah juga sih Serba salah Asli Kita nih di Indonesia bro Dengan budaya yang asik sama drama Oh Oke Oke Paham Lu sampai situ aturan lu udah paham dulu Paham 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 Gak drama Gak makan Untuk beberapa orang demikian ya Eh tapi Berarti kan maksudnya Hal itu terjadi karena lu udah di titik fame yang Sebegitunya gitu Dengan 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 Achievement lu gitu ya kan Terus juga Dengan segala macam influence lu juga di Di Free Fire Nah Untuk Mantet Yang baru mulai menuai Apa Hasil nih ya kan Enggak Bukan hasil loh Hasil kan belakangan lu lagi Farming loh Bisa menang gitu Bisa angkat piala gitu Menurut lu Fame atau ketenaran Itu menakutan gak sih Menakutkan gak buat lu Takut Takut Karena itu bisa membuat kita Jadi lupa diri Ataupun ya Star Syndrome lah Itu juga berpengaruh ke anak-anak Nah ini gue harus waspadakan Ke anak-anak Terutama gue sendiri kan Karena ketika Seseorang udah mulai Star Syndrome ya Itu mereka akan mengendurkan Kedisiplinannya Betul Sepakat Nah waktu Bang mana ini Ke Anak-anak Ada gak sih anak-anak Di momen Star Syndrome Waktu pas mereka Ibarat kata Sabet juara terus-terusan gitu Ada gak yang Indikasi-indikasi kayak gitu Terus Cara ngelurusinnya lagi tuh Gimana Gimana Kalau lu waktu itu Gue di Epos Empat tahun Empat tahun Empat tahun tuh Empat tahun dulu ya Empat tahun Dan Apa Ya Squad yang paling utuh Yang pernah gue ganteng-ganteng Bisa diliat Betul Ya Layar gue Nah disitu ibaratnya Kalian gak tau aja Gimana berdarah-darahnya Gimana supaya Tetap utuh Disamping Ya Apa Harus juara terus Lu Lu Di Epos nih Fanbase banyak Betul Kan Mereka Nama mereka udah gede Betul Wah Ya gue gak bisa Sebut detail gini lah Ya tapi kan Seharusnya disitu Pasti Gimana Ada gak melulut Tentang terlihat Ayo lu anjir Main game Gitu kan Oh ini Ini jeritan hati nih Gak melulut Tentang itu Gitu kan Banyak faktornya tuh Oke 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 Ya itu ya gue Ngomongnya sama Sampai sebatas itu aja Oh alah Sekarang paham lah Gue sebenernya bisa jelasin cuman Tapi jangan dulu Jangan ya Jangan dulu Oke Iya iya kembali ke pertanyaan gue yang kayak Era divine lu itu Ya Seperti apa perasaan lu yang kayak Lu tinggal sendiri tuh Disitu Temen-temen lu yang sangkatan lu Yang seperjuangan lu itu Udah pada Udah gak in charge gitu Kayak apa sih perasaan lu sekarang Perasaan gue Iya Gue Perasaan gue Gue tinggal narik nafas Gitu ya Keluarin pan-pan Gue lagi pasti yang kena Lucu banget lagi Tapi Emang kalau Kalau dimana-mana Emang gitu naik Yang kena coach ya Yang coach yang kena Pakat sih gue Oke Lo mau ngelakuin Apapun yang terbaik Tetep yang jadi Tainya tuh ya coachnya Lo nih Mau tegas dikit Sekalinya tegas dikit Ini otomatis ada problem Ya gak Ya internal ada problem Luar ngejacul lu lagi Manajemen otomatis Turun tangan Mas Reino pasti turun tangan Naik Gitu Harus pelan-pelan dulu Anji dalam hati gue Gue apanya pura pelan-pelan Ngomongnya pelan-pelan banget ya Itulah Kesan yang gak terlihat Ya makanya kan Semua tuh harus Dalam satu circle itu tuh Harus gak bisa Tentang Gue doa Betul Gue harus ngertiin Misalkan dari manajemen Dan Player Ya banyak sisi lah ya Dalam sisi Dan harus misalkan dari Sisi manajemen juga Misalkan Misalkan gue udah kesel atau itu Ya gak boleh Harus nahan dulu Ya Dari sisi manajemen Butuh relasi Atau apa-apa kan gitu kan Misalkan bisa Misalkan dari sisi bisnisnya Biar jalan Gak melulut tentang Apa Ingame nya Atau apa Yang gitu-gitunya kan Banyak Sangkut paut terus ya Ya makanya tadi gue sampe disini Ujung-ujungnya Udah gue pasrah Gue lagi Nah ini pertanyaan terakhir Menyangkut tentang rooster dari gue ya Iya Ini nah Kan artinya mereka tinggal Ya gak tau Kedepannya kan bakal Kontrakan lagi Splayer atau enggak Cuman Karena era define lo ini udah abis Dan akan ada Era yang baru Dengan rooster yang baru Tapi lo sendiri Sebagai Sesepunya define Bakal siap gak sih Kalo satu waktu Sam 13 sama 05 Main Tapi bukan pake jersey yang sama Sama lo Gue ya udah Siap banget Makanya gue tang-tang Gue tunggu Di panggung Waaah Ini dia Tiba-tiba kan RRQ Mr. 05 Bisa jadi Atau onik gitu ya Iya Atau onik Gak ada yang tau juga Karena gini Kalo kita ngomongin pamor Gak cuman manai Gak cuman regi Tapi semua yang Dulu di e-force define Punya pamornya masing-masing Dan Betul Semua tim e-sports di Indonesia Siap beli pamor itu Menurut gue Betul Betul Dan itu emang Pasti bakal dibeli Harusnya Harusnya Ya itulah Kalo lo udah bisa jadi Pencetak sejarah tuh Sampai di titik itu Nah Kita belok sekarang ya Ke Bang Mantet Gue dulu deh nanya ya Silahkan Mantet Lo kan udah juara Nih Bareng sama Sesal Fahing Di ESL Snapdragon Pro Series Season Dua Lo ngeliat progres Anak-anak lo Puas Puas dalam artian Apa yang lo perjuangin Sampai sini Udah oke Tapi masih Udah ada hasilnya Atau Dengan roster yang sekarang Lo masih ngerasa Belum puas Dan bakal nambah tenaga baru Kalo untuk nambah tenaga baru Mungkin masih Dipikirin dulu ya Karena gue masih Percaya sama Anak-anak gue yang sekarang Dan untuk puas atau enggaknya Jujur Masih belum puas Karena yang pertama Ya kan Titel dunia aja belum Dunia belum Asia baru Indonesia udah Indonesia udah Nah jadi kan Harus lebih terehat lagi Nah kalo kebetulan Kemarin kita juara atau enggak Mungkin ada unsur kehokiannya Karena kan gue ngeliat banyak tuh Komentar Wah seshoki Seshoki Wah ditabrak persrider Wah ditabrak persrider Wah dibantuin Wah lu menang gara-gara nabrak Defend terus Ya kan segala macem Ya kan katanya Defend cuma ngasih poin ke lu Pada kata gue Ya kata gue ya ini kompetitif Ya pula kan di in game itu Kan bandel semua Sama semua Gue aja Enggak keliatan Gue aja juga Anak-anak pun juga Enggak tau Yang kita lawan tadi itu Defend Ya kan Ya sampe sesimpel itu aja Nah kalo misalkan Untuk progres selanjutnya Ya gue bakalan Apa sih namanya Mengambil pengalaman gue Waktu di FFS kemarin Karena ada beberapa titik Yang gue sebelumnya Gue belum ketahuin Dan sampe sekarang gue tau Akhirnya lo tau Akhirnya gue tau Karena menurut gue gini Ji Snapdragon Pro Series ini Yang by ESL Ini yang menjadi Pelajaran paling penting Untuk tim-tim Indonesia Betul Lagi pula di ESL itu Juara dunianya ada disitu semua Iya Bener Tekaloron Pernah PPS Ipost Thailand Ipost Phoenix Dua kali Sebelumnya juga K.O.G juga Eh sorry K.O.G belum ya Disitu semua memangnya Jadinya gue Merasa bangga ya bangga Karena juga yang pertama Gue bawa nama Indonesia Yang pertama Yang kedua tuh Gue mengalahkan tim Juara dunia semua Tapi lo sepakat gak Mungkin Kalau gak ada ESL Snapdragon Pro Series Season kedua kemarin Lo bakal susah untuk Keep up di internasional Karena Justru bekalnya dari situ Dari Pengalaman ya Liga gitu Iya Iya bener-bener Karena jujur ya Gue ketika gue kemarin Di EPPS Itu Mungkin ya Yang dimainkan sama Tim Thailand itu Mereka mau ngajakin Semua tim untuk Empat lawan empat Ya Mungkin itu juga Salah satu strategi mereka Untuk Ngenain mental lawan Sebelum pertanding Dan itu yang dilakukan juga Sama mereka Pas disini Oke Dan kebetulan Itu gue Sama sekali gak pernah menang Sama dua tim Thailand Wakilin EPPS Yaitu Nick Magalaxy Sama Phoenix Oke Empat lawan empat Empat lawan empat Gak pernah menang Gak pernah menang Sampai kemarin tuh Adanya ISL Dan gue menang Sama Nick Magalaxy Cuman Phoenixnya masih kalah gue Gokil Jadi kan gue ngerasa Wah ada improve Yang udah dipelajari Sama anak-anak Ya kan gue terapin kanan-anak Dan itu berhasil Oke Aduh Itu dia Ya kan kemarin juga kan Puan ini kan main offline juga Kan Betul Oh lost Iya bener Oh di Cikara Di Cikara Iya Phoenix juga gak lolos Jadi EPPS Phoenix Sekelas EPPS Phoenix nih Turni offline Kagak lolos Lawan tim-tim Indonesia Kenapa Karena mungkin Gue pernah denger dari Manai Kalau mereka itu Turnamen Biasa gak ada crowdnya Tenang Pikiran gak kemana-mana Yang kedengeran Suaranya si Dew doang Tanglui Gede banget suaranya Kembali ya Kembali Masih ke Bang Mantet Sebelum kita belok lagi Ke Bang Manai Bang Mantet Lu ngeliatnya Strategi lu ini Atau semua isi kepala lu Bisa lu tuangkan ke player Itu bakalan works Anak-anak tuh cuma terpatok Ya kan tadinya diajarin Bang Mantet tuh gini Yang penting mereka paham basicnya aja Oh oke Ya basicnya Kalau misalkan basicnya udah dipaham Segala strategi yang akan dilakukan itu Yang kita kasih Mereka bakal improve sendiri Karena bukan Bukan melulu soal Mereka harus kesini mau Seperkian detik Atau kemarin Seperkian detik Jadi intinya Mereka harus bisa Karena kan situasi di battleground itu Bakalan berbeda Betul Bakalan berbeda Takutnya yang dilakukan Kalau misalkan gue emang bener-bener Ke anak-anak Wah lu harus ngikutin gue gini Itu gak bakal bisa Kalau yang di dalam game kan Yang ngerti mereka juga Ya bener-bener Kita kan dari luar ya Oke next Gue mau kemana ini Nah pertimbangan lu untuk datengin Javra Dan juga Emgat itu apa Karena Jujur kalau Emgat kan Gue lumayan tau anaknya nih Dan menurut gue Di dua season sebelumnya Gak perform sama sekali Bisa gue bilang Agak kurang Dia coba Udah nyobain beberapa role Kayak jadi shotcaller udah Jadi frager udah Tapi tetep hasilnya belum memuaskan Menurut lu Eh menurut gue Jadi pertanyaan nih buat gue Kayak Apa pertimbangan lu untuk ngambil Seorang Emgat Karena kalau Javra Itu selalu konsisten Main snipernya bagus banget Make sense masih Make sense Kenapa? Karena Rasha kan belum bisa naik nih Bener Ya kan umurnya belum cukup Buat internasional Javra masuk make sense Nah pertimbangan lu Ngambil Emgat dari Aura Itu apa? Atau ini bukan dari lu ternyata? Ayo silahkan ayo Soalnya gue bekar berlanjut juga nih Nanya Gak apa-apa lu duluan Gue ini Misalkan Gue lagi ngeliat-ngeliat player gitu kan Oke Sebenernya gue gak banyak Terlalu banyak Harus ngeliat semua player Enggak Oke Gue biasanya tuh yang ngeliat terpatok ya Dari circle gue Atau dari indostar kayak gitu Terus Ya kemarin tuh kan Ada beberapa lah list Nama list Adrian termasuk gak? Adrian termasuk ke list? Adrian termasuk Oke Itu Adrian Ya karena lu bilang Adrian yaudah jadi gue yayin gitu Eh gitu Udah keceplosan gitu ngeles Kenakan lu Enggak iya Oh iya Jadi iya Maksudnya ada beberapa Enggak Enggak Gue tuh Ada misalkan ada 5 bahkan sampai 10 Misalkan list Oke Player Cuma ada Pertama Kalau pertama tuh gue Apanya ya Gue lagi cari DNA nya dulu Oh Oke DNA emang ini orang Pro player Dan ini orang emang pengen menang Dan ini orang Semua game jago Benar Oke Lanjut Nah Karena Kalau orang itu udah DNA game Itu gimana Pertama Gimana kita Cara mendekati si player itu Oke Benar Benar Si player itu biar enjoy main free playernya gimana Benar Gitu kan Nah Apa Makanya nih Kenapa pilihannya tadi ya I'm God Gue rasa dia punya kemampuan itu Oh DNA nya udah ada men Iya Tapi kalau itu sepakat ya kita ya Sepakat Sepakat Dia main apa aja jago dulu Benar 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 Enggak soal roster Define yang ngambil si I'm God Nah gue mau nanya sama lu nih Ya kenapa Yang kita ketahui nih ya Mungkin semuanya Lu itu selalu ngambil player yang udah jadi gitu Ya kan Padahal kan banyak bibit-bibit banget Bagus banget deh tuh Mas Minta kan banyak tuh bibit-bibit baru yang belum kita pantau Yang kalo misalkan kita jeli nih ngambil atleti itu bakal jadi pemain bagus Bahkan umurnya juga masih muda gitu Karena gue sebelumnya udah pernah ngambil player yang gak jadi semua Dan akhirnya jauh Enggak Enggak Jadi juga Oh jadi Gue udah sukses Ya ini ibaratnya buat challenge Buat challenge gue aja Oh oke Iya 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 Ya ibaratnya Lu kalo diliat dari sejarah awalnya diruntutin ya dari bawahnya ikannya Gue Regi Ipul waktu itu gue gak pandang dia jago sama sekali Serius Supai gitu Yang penting Mau eh ada gak deh Gue waktu dulu ngajak temen gue di pinggir rumah gue gak ada yang mau Siapa nih yang mau Akhirnya orang-orang itu yang mau Kebetulan Maksudnya gue kaget aja Eh kok dari Tanggerang mau ya kesini naik kereta ya Sampai ketemuan tuh ya Iya Ya itu kan terlepas dari epos kapital dulu kan Ya makanya direntetin dulu dari awal gitu kan Kan lu bilang kenapa lu suka ngambil player jadi dulu gitu kan Nah ini gue ceritain dulu Yang kita tauin kan apa sih namanya Di dua season belakangan ini kan Terlepas dari rehatnya si Abu ya kan sama si Genzo Dan si Street kan lu kan pasti selalu ngambil-ngambil player-player jadi Padahal kan dari dua progres itu kan kalo misalkan kita bener-bener jeli Player yang bener-bener bagus dari bibit Yang maksudnya dari komunitas segala macem itu bakal dikasih Oh waktunya itu cukup sebenernya untuk gue Gue tau pertanyaan yang sebenernya maksudnya kayak Bukan ini bukan mengecilkan ke lunya tapi lebih ke Apakah ini tuntutan biar lu lebih cepat untuk berprogres Karena lu ditekan dari manajemen juga mungkin kayak gitu ya Iya bener Atau emang dari kemauan lu yang gue udah lagi gak mau pusing nih Gitu Pengen yang udah jadi deh Gitu Ini dari ini sih kemauan gua Oh Dari kemauan gua Karena Karena apa Ya Gue lagi pengen cari Ya itu orang-orang DNA-DNA Si game itu Ya kalo lu ngomong kayak gitu Karena kan Gue ngeliat apa ya Gue tadinya tuh ngeliat Wah anjir tim-tim luar nih mekaniknya aku jago-jago banget Gitu kan Nah Itu sebenernya Itu sebenernya termasuk Maksudnya ini ya Yang tadi lu bilang orang luar mekaniknya jago-jago Sebenernya mental kita tuh udah dimainin Sama mereka Waktu Gua juga ngerasain Bener-bener Kan lu bilang setelah ini kan setelah hasil ngeliat proses waktu kan Iya Karena waktu itu kan Emang Belum ngeliatnya mekanik banget Iya mekanik banget Padahal Ya gua setuju Misalkan Ada yang bilang mekanik doang juga Gak bisa gitu kan Iya Nah Tapi ya mekanik sama semua aspek kedisiplinan atau semua Apa sih Teamwork kayak gitu juga ya Semua harus perlu Kalo emang ini Ya cuma gua belum aja kan kayak diterapin ya Karena kan Ya gua masih sama ini kan roster Ya Misalkan lama gua Tapi lu sempat kepikiran gini Ney Gua kan Gua juga sempat kepikiran kalo misalkan gua ngambil player jadi ya Dari eksport sebelah ataupun tim lainnya Gua tuh sempat kepikiran gini Kalo misalkan gua ngambil si A nih masuk Yang udah pernah di eksport ini Dia selalu akan membandingkan Lebih enak di tim gua dulu Bener Lu sempat kepikiran gitu gak? Hah? Iya Pas Apalagi Lu tuh sebenernya kalo player udah jadi Lu malah PR Iya gak? Lu setuju gak sih? Mau bahas sifatnya ya? Mau bahas sifatnya kan? Karena kenapa? Wadahnya tuh udah pernah terisi Yang susah itu ngosongnya lagi Iya Lu Nih kalo Lu nih Taduh lu Lu kalo player baru Lu bilang A Ngebebek langsung Iya Iya kan? Iya Tapi kalo misalkan player yang wadahnya udah keisi Kita bilang A ya kan? Masihnya tetep dilakuin Nah Tapi gua jawab nih pertanyaan lu Kenapa lu ngambil player jadi? Nah Karena ya Gua kan player jadi juga kan Harus ada bayar Yang Harus Ada yang dibayar Ada yang dibayar Betul Iya Nah Ya karena gua udah di Misalkan Udah di tim EVOS gitu kan Ya Gua punya kesempatan itu Ya kenapa gak diambil Oh iya bener dong Sesimple itu aja berarti ya? Simple itu Anda siapa? Saya siapa? Oke 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 Alas saya Begitu dibilang caper Anda tidak punya privilege itu Maaf ya Maaf ya Maaf ya Maaf ya Maaf ya Maaf ya Roster-roster lu yang tadi gua mention Mungkin Kayak Copay Manai Gitu ya kan Terus Reggie Ipul Kenzo mungkin sama Abu Gitu-gitu Udah selesai gitu kan Sekarang kan adalah Generasi baru Lu Sisa sendiri nih Iya kan Tadi lu Pasti gua lagi gitu Lu tuh sempet kepikiran Apa gua ikutan rehat aja ya? Kepikiran rehat juga gak sih? Kalo dari Tanyaan lu ya Kenapa dari Empat dua tim yang lama misalkan Sisa gua sendiri Ada kepikiran rehat atau engga Gua orang yang pertama Pengen udah pergi dari dunia e-sport Wow Tapi lu yang paling belakangan masih stay Kenapa? Gua Gua udah lah kata gua 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 main lagi Asia Udah Udah lah kata gua 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 gak mau gua di dunia ini Kenapa emang? Udah cukup? Gua Ya udah Gua pengen Apa Ke balik Ke rumah Iya Usaha apa di rumah Jalan basok Gua emang dulu Walaupun belum ada planningnya Tapi seenggaknya gua Ada modal Gua cukup Buat usaha gitu kan Oh Tapi Ya udah lah biarin Ya udah nih kan berlanjut dari yang tadi Nih Beneran terakhir banget nih Ada kemungkinan gak sih Berganti seragam Hmm Karena kan temen-temen lu gak ada Betul Ganti seragam jadi mungkin Ganti seragam Jadi manajemen mungkin Gua gak mau nih Soalnya banyak kejadian yang Oh gua ngomongin ganti seragam Oh akhirnya Ganti Akhirnya ganti Gua gak mau bilang Enggak Ya kan Itu soalnya omongan kayak gitu Ah struggle banget Oh bahaya ya Bahaya Gak Jadi kalo ada kesempatan ditanya Ada Eh maksudnya bisa aja Hmm Ya gua Ya kalo cocok Bisa Hahaha Kalo gua orangnya ya bisa aja Bisa aja Tapi Apa tapinya Ada tapinya Tapi kayaknya sulit Hahaha Kontrak darah Ya untuk Bang Mana dan juga Bang Mantet ya Ini kan transfer window juga kemarin Sampet beredar rumor-rumor gitu ya kan Hmm Ada yang bener ada yang salah gitu ya kan Lu Ngeliatnya Rumor ini udah semuanya keungkap Atau masih ada beberapa rumor yang mungkin bisa lu spill disini juga Mungkin dari Bang Mantet dulu Sama tambahan kalo misalkan menurut kalian Transfer window mana yang bakal Eh yang buat kalian tuh Wah serius ini kesini Gitu Gua Bisa spill Ada Lawan Lawan gua masuk ke competitive Oh wow Lawan lu Lawan lu Maksudnya lawan lu tuh Oh saya tau nih Lawan musuh bubuyutan gua Yang paling ganteng kan Masuk lagi Yang paling ganteng dan paling muda kan Hmm Oke Pokoknya paling muda paling ganteng kalian tau kan Nah tapi Tapi gak tau nih ke tim apa nih Wah tapi udah fix Gua udah tau Oh lu udah tau Maksudnya nih Kalian Kalian nih pasti belum tau Dia bakal ada dimana Pasti Kalian udah nebak Oh sini Oh kesini Tapi menurut lu Selain lu udah ada yang tau Sebenernya belum? Belum Belum Ya lu udah tau Karena kemaren Fotoshoot Oh Orang-orang tau tuh Kejadiannya pas Fotoshoot H-2 aja belum ada yang tau Oh gitu Pas tahunya tuh Pas hari H Fotoshoot Orang-orang kaget Oh wow Menurut lu ini langkah yang bagus Atau bisa jadi blunder Untuk dia Buat dia Karena kan Achievement terakhirnya emas Iya Achievementnya Terakhirnya Kok disebut ya Ya kan orangnya gak apa-apa Orangnya gak apa-apa Yang penting kan maksudnya Tim barunya jangan Bentar pak Achievementnya emas Oh iya ya Ya intinya itu ya temen-temennya Achievementnya Terakhir emas gitu ya Ya Dia turun gunung lagi Pialanya dari emas Ya kan Bener Kan Piala emas Iya kan dari emas Iya dari emas Oh iya maksudnya gitu ya Iya Kayak gitu Sorry sorry Jadi anda tuh Tolong Tolong ya Tolong Jangan langsung Membuat Sesuatu yang Belum pasti gitu ya Iya 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 Anda juga sih kebanyakan Melundur sih Susah tuh ditolongnya kalo gitu Kasian editor kita coy Lanjut lanjut bang Semoga dia motivasi Apa Balik lagi ini Nggak Ngalahin epos ya Oh wow Ngalahin ses Kan ses yang lagi udah juara-juara Oh iya iya Kenapa masa gue lagi Iya Kalau itu nggak salah sih nggak salah Iya 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 Nah balik ke pertanyaannya yang tadi Gimana Coach mantet nih Bursa transfer Bursa transfer Yang menurut lu bikin Wah... Menurut gua bikin wah Gue kurang nyimak bursa transfer ya Karena ada sebagian yang masih belum kebuka gitu Jadi gue lebih Daripada gue pusing-pusing mikirin Berusaha transfer Mendingan gue lebih nikmati hidup aja dulu Si bodo amat ya? Berapa puluh ribu dolar? Kemarin 70 ribu Wah emang ya Kalau orang abis bergelimang gitu ya Kemenangan Pasti bodo amat sama sekitar Nggak bodo amat juga Maksudnya tuh fokus ke tim gue sendiri aja gitu Nyantai dulu aja Yaudah tapi yang bisa lo tegaskan Berarti di podcast ini adalah Season 7 Tim lo nggak nambah apa-apa? Nggak Untuk Eh kok nggak sih ya Nggak tau Nggak tau maksudnya Nggak tau Yaudah yang mungkin lo bisa jawab adalah Lo kan punya cadangan si Eddie Iya kan? Nggak Eddie tuh nanti bakalan udah Oh Kuplet gimana? Kuplet masih tetap Kok nggak pernah main? DGWB nanti main Oh wow Oke karena kita baru aja selesai nih Coach Manaiden, Coach Mantet Kira-kira kalian punya pemikiran nggak sih tentang FFWS itu serunya gimana? Kayak satu hari atau dua hari? Dan kayak venue-nya di Indo aja lah Kan di Indo abis menang nih Asia gitu Atau kalian punya masukan kayak format yang lebih baru Satu hari harusnya segini matchnya Atau dibikin jadi Liga Kayak kemarin Ditu namain Liga Internasional FFWS Liga men Mungkin dari Bang Manai Eh iya Bang Manai FFWS? Iya 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 kayak Liga misal kayak Apa kemana? Iya sayang Seru sih Seru ya? Seru Jadi masing-masing region misalkan bisa ngirim tiga lah ya Kalau gitu jatuhnya tiga atau dua kali ya Terus jadiin Liga Iya bisa kelihatan misalkan tadi FR yang nggak prediksi Tontonnya di final Wah Gitu kan Oke Iya Itu karena final dua hari tuh Iya kan Dan itu karena final dua hari Jadi menurut lo Ini jadi pertanyaan cabang nih Final dua hari itu Oke atau enggak? Menurut lo? Iya Iya Tapi kalau dalam konteks final itu Dimana siap-siap ya misalkan pas di hari itu Harusnya Harusnya Kalau kita ngomongin final Liga Champions satu hari Betul Waktu kualifikasi kan kandang sama Ya mungkin ini kan oke bener Final dua hari ya enggak pas salah Cuma kan Oh ini kita tuh pengen nggak ada ini misalkan 12 ronde nggak cukup sehari gitu Jadi dibagi dua Oh oke 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 Karena terlalu tight lah ya terlalu padap ya Wajar gak menurut lo kalau 12 ronde ya dua hari lah Ya wajar Wajar ya? Wajar Kalau 12 ronde satu hari Sehari sih pingsan semua playnya ramah ya Ngebul ya bener Ngebul Oke itu berarti ya Jadi lo sepakat nih kalau bisa dibikin di format jadi Liga Kayak kemarin nggak apa Kecuali mapnya ada apa ada dua Oh cuma dua gitu ya Oh atau masukkan dari kok gini Ini kan mapnya ada empat sekarang Kayak misalkan gini Qualifiernya Fase Liga nih Iya Finalnya satu hari Bisa dong Bisa Iya kayak gitu mungkin Tapi berarti jumlah mainnya dikit roundnya Oh enggak dong kan di Ya tetep di Liga nya kan panjang tuh Iya Kayak Piala Dunia aja gitu Oke Jadi lo tapi masih dengan tim final satu hari ya Naya? Kalau bisa satu hari ya? Udah gak ini sih satu hari karena mapnya kan udah ditambah Udah banyak Iya tapi udah gak bisa gitu Udah gak bisa ya Tapi kalau misalkan mapnya cuma dua lo satu hari? Iya satu hari Oke Mandret Mandret gimana bang Mandret? Ya sepakat Sepakat Apanya yang sepakat lo Sepakat Sepakat lah Anjir lo Enggak maksudnya gini Tadi kan kita udah tauin ya kan Kalau di Free Fire itu udah banyak map Kan ditambah lagi kan ada next era Yang kita gak tau nih season depan itu Kalau hari tetep dipakai atau enggak Yang jelas Ketika di FFWS Kalau misalkan mau ngambil dua hari Kita yang pertama harus pentingin fisik anak-anak Stamina Stamina segala macem Nah itu bakal terpuras banget Yang punya stamina bagus Itu yang bakal bisa jalanin di hari keduanya itu dengan kit dengan bagus Betul Ya jadi itu kendalanya disituin sih Kalau misalkan setuju atau enggaknya Ya kita mah tergantung Kita mah ngikut aja Ngikut aja Oh Tapi Masing-masing dari lo hapus satu map yang ada di Free Fire yang dipakai di Liga sekarang Apa yang mau lo hapus aja? Apa ya? Apa? Bermuda Purgatory Alpine Kalahari Kalahari Harus pilih salah satu ya? Iya Satu yang lo hapus nih misalkan bisa Ya pikirnya dari yang paling serius itu aja Iya Ini gue juga kalahari loh nyebelin banget soalnya Iya map kalahari kurang sih buat gue Aduh kurang banget berantem itu bikin kemes gitu Karena orang datengnya cepet banget Cepet banget iya Itu berarti bang mana kalahari ya? Apalagi kalo orang udah natakin di zona ke atas nih ke bukit orang udah diam di atas Gimana gimana susah Gak bisa ngapa-ngapain Susah masuknya ya? Mantet Kalahari Kalahari? Oh iya dia dateng dari map atas dia dateng dari map bawah susah ke tengahnya Pak Susah Iya Kalo udah di defense itu Ya tutup pake glual Glual itu tutupnya ke depan bukan ke atas Iya Cok Iya 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 Apalagi kalo launchpad anda di jagain kan? Pusing kan? Hahaha Apa kemaren? Aaaa ngera 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 Iya 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 Semangat ya kalo kalahari harus jatuh Kalahari Kalahari Tapi kalo ranket seru Kalo ranket seru Kalo ranket seru Kalo buat fan-fan aja seru Seru Tapi kalo buat kompetitif kayak Oh yang Gue ngeliatnya jadi gak kompetitif gitu Iya Kayak siapa yang di dalam zona Udah itu itu aja gitu Betul 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 Ya itulah Seputar keresahan Satu map yang emang gak relevan sebenernya buat kompetitif berarti ya Bukan gak relevan kayak Kureng aja Kureng ya Kureng relevan ya Halus dong Kita kan host Iya Gak relevan dalam artian Beberapa Kejadian terakhir gak mengenakan lah Gak mengenakan Khususnya buat yang Launchpadnya dijagain Buat yang launchpadnya dijagain Buat yang diturunin Ditusunin Bentar lo Jadi kita Sambil baca Pertanyaan Dari temen-temen Yang di instagram Yang udah isi question box Dari instagramnya VswordID ya Dan Disini udah ada dari Underscore F L D Y X Ini pertanyaannya lebih ke Buat Bang Manai gitu Bang Manai Mister 05 sama Sam 13 Itu kemana sebenernya Pensi atau rehat doang Bakal balik lagi dia Bakal balik lagi Bakal balik lagi Di EVOS kah Di EVOS Di EVOS Atau balik kemana nih Balik ke kompetitif Atau balik di EVOS doang Atau balik ke rumah gitu kan Baliknya balik kemana nih Nain Jelaskan Tolong jelaskan Tergantung mentali ya Oke Amat banget Jawabannya Siap Kan tadi udah gue tunggu Oh iya Udah gue tunggu Oh kan tadi udah dibilang Ditunggu Kalo bisa beda aja sih Kalo bisa Kalo bisa ya Nah ini selanjutnya ya Selanjutnya nih pertanyaan Dari afk.kris04.underscore Untuk Bang Manai Gimana Bang Manai season depan Apakah akan nabrak ses Ya tergantung poin Tergantung poin Kalo ga ada kebutuhan Ga usah Kalo ga ada kebutuhan Ngapain ya kan Buat apa Kita kalkulasiin dulu lah Jumlah poin Oke Kalo misalkan lu posisi 2 Di posisi 1 baru Iya Dan lu posisi berapa? Lu posisi 3 kemarin Dan itu pun Harus ngeliat keadaan timnya dulu Gitu kan Misalkan pede engga Lagi perform apa engga Oh banyak pertanyaan Yang ngejarnya juga Ga melulu tentang nabrak Misalkan kalo bisa Ya objektif kejar-kejaran poin Itu juga kan bisa Betul 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 Jadi Jadi ga melulu tentang nabrak ya Saudara-saudara sekalian Emang berkompetitif kan Emang ga boleh dilandasin Dengan niat nabrak doang kan Ga boleh Ga boleh Intinya ga boleh dendam Oh Ga boleh dendam ya Dendam itu ga baik Dendam itu ga baik Oh iya Dendam itu ga baik Kemarin gue ngeliat postingan Coach Kasa Iya Tim tabrak 2.0 2.0 Lu siap ga dengan tim tabrak baru ini Nanti Oh udah siap Oke Itu semua udah menyiap Sekarang itu gue udah menyiapkan semua Oh Kali ini gue emang bener-bener udah prepare udah siap Kalaupun mau ditabrak Kalo engga misalnya season ini Gue udah pede banget Siap dengan segala rencana tim lain Oh wow Kalo kemarin berarti belum siap gitu Tapi kalo kayak gitu Nay gue mau nanya Ya kan sehat ga sih untuk kompetitif sendiri Karena kita ngeliat kemarin di SL jelas-jelas kan di match 5 Itu Phoenix sekali sama gue Poinnya Tapi dia ga berani nabrak gue atau gimana ya kan Iya Karena mereka tau men Kalo menurut gue ya Karena mereka tau kalian juga Ga pernah dapet buyah gitu loh Di saat itu Jadi kayak Ga ada lesan buat nge-gamblingin poinnya lagi Kalo dari pandangan gue gitu ya Iya Kecuali Lu emang tim yang kalo Phoenix nya tusun Lu dapet selalu dapet buyah Nah itu lu pasti ditabrak Engga Soalnya yang gue liat ya Tim-tim Thailand tuh tim-tim yang objektif Objektif banget Iya Bukan tentang nabrakin siapa yang di atas mereka kan Iya Sehat atau engga gitu Hmm Nabrak-nabrakin gitu Iya 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 Ya ada dua jawaban berarti Oke Ya Ya sah-sah aja lah kalo lu adu poin pede Ya kan kalo lu mengejar otomatis lu harus ke drop John Dia dong Betul Ya otomatis yang menguasainnya drop John Dia gitu kan Betul Ya silahkan gitu kan Itu kan objektifnya kejar-kejaran ya gak Itu jawaban pertama Jawaban kedua Kalau ga ada objektifnya tapi ditabrak Sehat ya Gabutnya sih Gabut ya Jatuhnya gabut Tim gabut Tim gabut Ya tim gabut gitu ya Makanya Kalo dibilang chopper kayak gitu bisa gak nih Nah iya Hah? Kalo dibilang chopper bisa gak begitu Kan gak ada objektifnya Gak ada kepentingan tapi ditabrak gitu Tapi tetep nabrakin mulu gitu Chopper bisa gak? Masuk gak? Itu sih udah pake tanda seru jelas 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 Gue pernah nabraknya gak? Gak Enggak Tapi gue pernah nabrak lu Tapi gue pernah nabrak lu Tapi gagal Abis itu gak dimu nabrak lagi Iya kan? Engga sih Tapi kemarin penasarannya gue kesel sama Rasha Malah turunnya kemana tuh Bendungan Salah apa kepencet duluan ya Po yang 31 ya Iya Tapi kan ada satu orang anak yang satu Jadi empat luar empat juga Tapi kalo kita simak dari tadi ya Belaya Dia nih Sangat-sangat ingin nunggu momen dia kelififikasi Gue nabrak lu gak sih sebenernya Biar temen-temen tahu Jaksifikasi Iya Jaksifikasi anaknya Biar gak dicat-capur lagi Gak kalo ketemu rotasi wajah Oke Tapi kemarin gue kesel sih sama Ses 70% di ESL gue matinya sama Ses Iya Oh aku gak sengaja Kita udah hitung-hitung gak Naye Nih Alpin lu ngambil sini Ini bakal ketemu Nah gitu Iya Ya itu kan Menandakan Menandakan Kita gak main sabu Fair play Tim Indo fair play Fair play ya Oke next question nih Terakhir dari kita Yoi ini dari Ini pepet telor nih ya Beruang dump ya Untuk tanggapan Abang-abang coach Mengenai scene competitive ladies Seperti apa Mungkin dari bang mantet nih Gimana nih menyikapi scene ladies Kan kemarin sempet ada Terus juga Di beberapa region Menak Terus juga Kayak Filipin Malaysia gitu udah Mulai pada bikin juga tuh Akhirnya family ladies versi mereka gitu Lu ngeliatnya Scenal ladies terutama di Indonesia Harus yang kayak Ada yang lagi Harusnya ada lagi Stay apa Yaudah gimana Garena gitu Kalau bisa sih jangan Nanti dulu Kalau internasionalnya ada Tau-tau ada Kita yang ketinggalan Hmm Oh Betul 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 Kita yang ketinggalan Betul Jadi kan selama ini mereka Cuma bermain di third party Iya Jadi resminya Misalkan emang gak ada gitu ya kan Dan tau-taunya internasionalnya Ada gitu Kita yang ketinggalan Ah bener Jadi kalau bisa Kalau bisa kita mempersiapkan Sejak dini gitu Sejak dini Bener Atau jadi pilar utama Ya bener-bener Ini menandakan Ses mau buka cabang ladies Hehehehehe Loh Waktu itu kan ada kan Udah ada dong Yang akhirnya drama itu kan Hehehe Yah itu dia keseruan kita Untuk hari ini Terima kasih banyak Buat coach mantet Dan coach mana ini Dan kapok-kapok ya Mampir ke behind the glow wall Anyway Ini adalah Sekali lagi gue mau ingetin Kalau Ini adalah rangkaian acara terbaru kita Gue dan juga Aji Behind the glow wall Yang podcast ya Kalau kalian mau request Bikin yang kayak Kemarin-kemarin om bang Bisa juga komen aja di kolom komentar Request lagi Dan tentunya gak Cuma mereka berdua aja Yang bakal kita hadirin Banyak banget yang bakal kita hadirin nantinya Gak kalah serunya Jadi buat kalian Pencet dulu tombol like Share dan juga subscribe-nya Sampai ketemu di lain kesempatan Gue Skylah Aji Spendishokin Dan juga ada coach mantet Dan juga coach manai Pamit undur diri Tengah 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 Tengah